Setelah sukses menggelar KTT G20 di Bali, Presiden Jokowi Dodo langsung terbang menuju konferensi tingkat tinggi APEC di Thailand. Dalam konferensi ekonomi Asia Pasifik ini, Presiden Jokowi melakukan bilateral khusus dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern. Pertemuan bilateral Presiden Jokowi Dodo dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, digelar di selah-selah KTT APEC di Hotel Kim Tan Maalai, Bangkok, Thailand tadi pagi. Dalam sambutan pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar spirit kerjasama G20 dapat berlanjut di KTT APEC kali ini. Indonesia ingin APEC harus menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik. Sementara dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Presiden membahas tiga isu utama, yaitu penguatan kerjasama ekonomi, kerjasama transisi energi, dan penguatan kerjasama di kawasan Pasifik. Di bidang kerjasama transisi energi, Jokowi mengatakan Indonesia harus terus perkuat upaya transisi energi menggunakan energi baru dan terbarukan. Di sisi lain, di bidang kerjasama kawasan, Indonesia berkomitmen untuk mendorong kerjasama pembangunan di Pasifik. Untuk itu, tahun depan Indonesia akan mendorong engagement negara Pasifik menjalani kemitraan lebih erat antara Selandia Baru, ASEAN, dan Pasifik di kawasan Indo-Pasifik. Dari Bangkok, Thailand, Adex Channel.